PEDANG NAGA API Ajian mencengkram langit sudah mencapai batasnya, padahal baru 60% kekuatan yang berhasil dikeluarkan naga api, aku harus cepat, Beraja Musti kembali menyerang Sabrang namun lagi-lagi perisai batu menghalangi serangannya. Perisai itu merepotkan sekali, Beraja Musti menggelengkan kepalanya. Tetua aku ingin minta tolong padamu, Bahadur yang dari tadi mengamati berbicara pada Dharma. Ada apa ketua Dharma mengernyitkan dahinya, gunakan jurus pedang kilat untuk menyerang perisai itu, kita harus membantu tetua Beraja Musti menyingkirkan batu itu. Sepertinya perisai batu itu tidak sekuat tadi, tubuh anak itu hampir mencapai batasnya menerima tekanan kekuatan naga api. Tapi tetua bukankah Anda melarang kami menggunakan jurus terlarang itu? Aku tahu namun kita tidak punya pilihan lain, jika ilmuku tidak dimusnahkan batara aku yang akan menggunakannya sendiri. Dharma mengernyitkan dahinya, dia baru sadar jika batara tidak terlihat dari tadi dan apa yang dimaksud dengan memusnahkan ilmu milik Bahadur. Namun dia sadar ini bukan saatnya bertanya, baiklah ketua aku akan mencobanya. Tubuh Dharma melesat ke arah Sabrang dan merapal sebuah jurus. Pedang kilat aura putih menyelimuti pedang Dharma sesaat sebelum menghantamkan pedangnya pada Sabrang. Beraja Musti melompat mundur menyadari aura besar pada pedang Dharma. Tak kusangka kelelawar hijau mempunyai ilmu pedang yang mengerikan ini. Serangan Dharma menghantam perisai batu yang melindungi Sabrang dan menghancurkan perisai tersebut. Namun pedang Dharma pun ikut hancur berkeping-keping. Pedang ini tak mampu menahan kekuatan jurus pedang kilat. Sisanya kuserahkan pada Anda tetua Dharma tersenyum sesaat sebelum tubuhnya terpental terkena aura naga api. Aku sudah mencapai batasku. Pedang kilat benar-benar ilmu yang mengerikan. Tubuh Dharma ambruk dan perlahan kesadarannya mulai menghilang. Ini sudah cukup. Terima kasih pendekar. Beraja Musti melesat cepat dan menyerang Sabrang melalui celah yang dibuat oleh Dharma. Serangan Beraja Musti tepat mengenai lengan Sabrang membuat pedang naga api terlepas dari tangannya. Kobaran api merah di tubuh Sabrang perlahan mengecil. Beraja Musti mundur beberapa langkah setelah menyerang Sabrang. Dia bernafas lega dan siap mengambil pedang yang tergeletak di tanah namun tiba-tiba pedang tersebut melayang dan mengeluarkan kobaran api besar. Pedang itu berputar-putar di udara dan bergerak ke arah Sabrang. Bagaimana mungkin anak itu memanggil kembali naga api ini Gawat? Beraja Musti melesat ke arah pedang yang masih melayang di udara. Namun kobaran api tiba-tiba menyerangnya. Dia melompat mundur menghindari api yang menyerangnya. Gawat, sesaat sebelum pedang naga api menyentuh tangan Sabrang sesosok tubuh mendekat dengan cepat. Cakar besi peoniks, pedang naga api terpental jauh. Sosok tersebut melesat ke arah pedang naga api terlempar dan memegangnya. Kobaran api mulai membesar kembali seolah tidak ingin disentuh orang tersebut. Kau mau membakarku, kau lupa kekuatanmu masih tersegel oleh segel kegelapan abadi? Aura hitam mulai menyelimuti tangan kumbara, dia berusaha menekan api yang semakin besar. Dalam hitungan detik aura hitam berhasil menekan naga api dan tak lama kemudian api tersebut menghilang. Segel kegelapan abadi, kumbara merapal sebuah jurus dan tangan kanannya menyentuh pedang naga api. Cahaya biru mulai masuk ke dalam pedang naga api sebelum menghilang sesaat kemudian. Kumbara menoleh ke arah tubuh sabrang yang telah tumbang di tanah. Ah, kumbara sedikit menjerit memegang dadanya, tubuhnya jatuh berlutut di tanah dan darah keluar dari hidungnya beberapa saat kemudian. Kau tidak apa-apa singa emas, beraja musti mendekat ke arah kumbara. Aku baik-baik saja tetua, kekuatan naga api sangat mengerikan, bahkan ledakan tenaga dalamku hampir tak bisa menekan naga api yang bahkan hanya menggunakan 70 persen kekuatannya. Kumbara mengatur nafasnya dan mengalirkan tenaga dalam ketubuhnya. Bagaimana naga api bisa merasukinya, bagaimana keadaannya, kumbara bertanya pelan pada bahadur yang sedang memeriksa mentari. Racunnya sudah menyebar sepertinya akan butuh waktu yang tidak sebentar untuk membuat dia pulih kembali. Jadi nona ini yang telah memicu anak itu membangkitkan naga api, Jika terjadi apa-apa pada nona ini aku khawatir segel kegelapan abadiku tak mampu menahannya membangkitkan naga api, kumbara menggeleng pelan. Aku akan berusaha semampuku tuan, bahadur menatap mentari. Singa emas ada yang harus kita bicarakan, beraja musti muncul dari balik pintu. Kalau begitu aku permisi dulu, bahadur menundukan kepalanya. Tidak, kau juga harus ada di sini, beraja musti menahan bahadur yang hendak meninggalkan ruangan tempat mentari dirawat. Bahadur mengangguk dan kembali duduk di kursinya. Bagaimana keadaan anak itu tetua, kumbara menoleh ke arah beraja musti. Beberapa nadinya terputus namun dia akan pulih seperti semula setelah berlatih beberapa kali, namun ada yang tidak beres dengan tubuh anak itu. Maksud Anda, bahadur mengernyitkan dahinya. Aliran tenaga dalam di tubuhnya sangat kacau dan saling bertumburan. Seharusnya tubuhnya telah hancur sejak lama. Ada tiga jenis tenaga dalam di tubuhnya yang membuat mereka saling bertumburan. Tiga jenis, beraja musti mengangguk pelan, energi naga api, tenaga dalamnya sendiri, dan satu lagi tenaga dalam yang belum ku tahu dari mana asalnya, namun yang pasti itu sangat kuat. Mungkin ini tidak masuk di akal, namun menurutku naga api tadi hanya dapat menggunakan sekitar 30 persen saja kekuatannya. Anda bercanda, api merah yang menyelimuti dirinya itu pertanda jika naga api menggunakan hampir seluruh kekuatannya. Anda tadi merasakan sendiri kekuatannya, kumbara masih tidak percaya dengan penjelasan beraja musti. Bagaimana jika kekuatan itu hasil dari tumburan tiga jenis tenaga dalamnya, Anda pasti paham seberapa besar kekuatan naga api jika dia sudah melepaskan hampir separuh kekuatannya apa segel kegelapan abadi mampu menahannya? Maksud Anda, beraja musti mengangguk pelan, hanya ada satu jurus di dunia ini yang mempunyai pola tenaga dalam seperti itu, yaitu Kitab Energi Bumi. Kumbara dan Bahadur tersentak kaget mendengar penjelasan beraja musti. Kitab itu hanya legenda yang diceritakan turun-temurun tetua, belum ada yang benar-benar menemukan kitab itu dan bisa mempelajarinya, lagi pula tidak ada yang mau segila itu menghancurkan tubuhnya dengan menubrukan tenaga dalamnya. Apakah kau yakin kitab itu benar-benar tidak ada? Bukankah kini mulai bermunculan ilmu-ilmu aneh yang selama ini kita sebut legenda? Kumbara diam sesaat dia tidak bisa menjawab pertanyaan beraja musti. Lalu dari mana anak ini mempelajari jurus energi bumi? Aku belum mengetahui sampai sejauh itu, namun jika benar Kitab Energi Bumi benar-benar ada hanya anak ini yang dapat mempelajarinya, beraja musti memejamkan matanya sesaat. Siapapun anak ini latar belakang keluarganya bukanlah pendekar sembarangan, dia memiliki tubuh istimewa yang dapat menahan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar. Perjalanannya masih jauh dan dia masih akan terus berkembang. Semoga kelak ambisi dan nafsunya tidak akan membutakan mata hatinya. Jika itu terjadi tidak akan ada yang bisa menghentikannya kelak. Lalu mengenai muridmu, aku yakin ada campur tangan lembah siluman di belakangnya. Jurus aneh yang kau ceritakan mempunyai kemiripan yang tinggi dengan jurus lembah siluman, beraja musti memandang Bahadur. Jadi lembah siluman benar-benar mencoba bangkit kembali, bagaimana mereka mampu bertahan selama ratusan tahun, Bahadur mengerenyitkan dahinya. Air kehidupan kumbara tiba-tiba menjawab pertanyaan Bahadur. Beraja musti dan Bahadur menatap kumbara serentak, Aku pernah hampir berhasil memasuki Dieng, sebuah tempat yang menjadi pusat kekuatan itu mempunyai danau berisi air kehidupan, namun danau tersembunyi itu dilindungi oleh segel empat unsur yang hanya bisa dinetralkan dengan pengguna segel empat unsur juga. Kita hanya akan melihat hamparan bunga mawar hitam jika segel itu tidak dibuka, air kehidupan itu yang mungkin membuat mereka abadi. Maksudmu lembah siluman berhasil masuk ke Dieng, Beraja musti mengerenyitkan dahinya. Aku tidak tahu namun itu adalah salah satu kemungkinan mengapa mereka bisa bertahan ratusan tahun. Anda pernah ke Dieng? Bahadur menatap kumbara penasaran. Kumbara mengangguk, lebih tepatnya hampir masuk. Aku menemukan gerbang ke Dieng secara tidak sengaja, saat itu perasaanku begitu gembira, gambaran akan menjadi pendekar terkuat melintas di pikiranku. Namun Dieng bukan tempat yang indah, bukan tempat yang bisa didatangi manusia. Dieng bagaikan tempat para dewa untuk menyegel semua kekuatan iblis, saat kau mulai melangkah memasuki gerbang Dieng hawa nafsu dan ambisimu menjadi tidak terkontrol seakan ada segel yang menarik semua sifat jahatmu keluar. Kau bisa dengan mudah mendapatkan kekuatan di sana, namun kau pun akan dengan mudah kehilangan sifat belas kasihanmu. Itulah kenapa banyak cerita pendekar yang berhasil masuk ke sana akan berakhir gila dan menjadi iblis pembunuh. Aku pun mengalaminya. Teman baikku mati di ujung pedangku karena aku merasa dia bisa menjadi penggangguku. Kepalaku sakit memikirkan jika dia bisa lebih hebat dariku. Ampisiku untuk menguasai seluruh isi Dieng membuatku gelap mata dan berakhir dengan membunuhnya. Kurasa kabut yang menutupi hampir seluruh Dieng adalah sebuah segel kuno yang dapat membuat semua orang kehilangan kendali atas tubuhnya, mirip dengan anak itu saat naga api merasukinya. Kau tidak akan berhenti sampai tubuhmu hancur. Dengarlah kurasa Dieng diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, namun bukan untuk kita manusia. Biarkan alam mencari keseimbangannya sendiri. Semua ada batasnya. Sejak saat itu aku bersumpah untuk menyimpan rapat letak Dieng berada. Jadi tempat itu benar-benar ada. Jadi naga api telah bangkit. Seorang kakek tua dengan janggut panjang duduk di kursi yang hampir mirip dengan singgah sana raja. Benar ketua aku melihatnya sendiri. Batara berbicara terbata-bata. Tubuhnya terasa hancur menerima tekanan aura pria tua tersebut. Menarik, tak kusangka aku akan bertemu dengan naga api yang hampir membunuhku ratusan tahun lalu. Pria itu menyeringai pada Batara. Kek, ketua bolehkah aku undur diri? Batara merasa nyawanya dalam bahaya saat melihat pria tersebut tersenyum licik padanya. Pria tersebut mengarahkan tangan kanannya ke arah Batara. Tiba-tiba tubuh Batara melayang dan bergerak cepat ke arah pria tersebut seperti terhisap sesuatu. Beberapa saat kemudian tangan pria tersebut telah mencengkram lehernya. Ketua maafkan aku, Batara bernafas tersenggal-senggal. Lembah siluman tidak pernah sudi menerima sampah sepertimu. Ku beri waktu satu purnama jika kekuatanmu tidak mengalami kemajuan pesat. Aku akan membunuhmu. Pria itu menatap tajam Batara. Baba baik ketua tubuh Batara terlempar jauh seperti terdorong sesuatu. Pergilah atau aku berubah pikiran. Baik ketua Batara pergi dengan tergesa-gesa. Masuklah Maruta. Pria tersebut memanggil pria yang menyelamatkan Batara tadi. Selidiki siapa anak pengguna pedang api itu. Aku ingin tahu seberapa kuat naga api kini. Aku tidak akan kalah kali ini. Baik ketua, sepeninggal Maruta pria tersebut tersenyum kecil. Tidak kusangka akan secepat ini naga api dan pedang langit muncul di dunia persilatan. Namun tidak akan mengubah apapun aku akan menguasai dunia persilatan. Nak kau hampir saja membunuh banyak orang dengan tanganmu. Pria tua tiba-tiba muncul di hadapan Sabrang. Siapa sebenarnya Anda? Dia hanya serangga tidak berguna. Suara naga api terdengar keras di kepala Sabrang. Sabrang menoleh ke arah suara berasal. Terlihat kobaran api berbentuk sesosok tubuh sedang terikat oleh aura biru yang membentuk tali. Naga api, Sabrang bangkit dan mencoba mendekat untuk membuka tali yang mengikat naga api. Namun tiba-tiba kakek tua itu sudah muncul di hadapannya. Kuharap kau tidak melakukannya nak. Tapi kek, kau belum bisa mengendalikannya nak. Jika kau memaksa membuka segelnya maka kau akan dikuasai olehnya. Kau jangan ikut campur tua bangka atau aku akan membakar. Membakar rohku, coba saja dengan tubuh terikat segel itu. Kakek tua itu tertawa mengejek. Kau, naga api berusaha melepaskan ikatannya. Namun semakin dia berusaha melepaskan ikatannya semakin kuat segel itu mengikatnya. Aku akan menceritakan sesuatu padamu tunggulah aku di sana. Aku akan mengurus naga api terlebih dahulu. Kakek tua itu melangkah mendekati naga api dan menempelkan tangannya. Cahaya kuning mengalir dari tangannya dan menekan naga api. Segel empat unsur. Bagaimana kau menguasainya? Suara naga api meninggi. Kakek itu tersenyum kecil. Kau lupa kita berasal dari tempat yang sama. Kini aku telah menyegelmu dengan segel empat unsur. Aku rasa kau yang paling mengerti kekuatan segel itu. Jika kau mencoba merasuki anak ini lagi maka segel itu akan aktif dan menelan seluruh kekuatanmu. Kau pikir segel itu mampu menahanku selamanya? Naga api terkekeh. Aku tahu tidak ada segel apapun yang dapat menahan kekuatanmu selamanya. Tapi jika kau membuat segel itu aktif minimal kau akan tertidur ratusan tahun. Aku rasa sudah cukup bagi anak ini. Kau mungkin kekuatanmu jauh di atas semua benda pusaka di dunia ini. Namun kau lupa satu hal jika akulah pusaka tertua di dunia ini. Pengalamanku selama ribuan tahun membuatku bertambah kuat dan mengenal bermacam jurus penggunaku. Kau selalu membanggakan sebagai pusaka tertua Anom karena memang hanya itu yang bisa kau banggakan. Dan aku mengandalkan kepintaranku untuk selalu lebih unggul darimu. Terlihat cahaya kuning menekan naga api membuatnya berusaha melepaskan diri. Kurang ajar kau Anom, perlahan kobaran api menghilang. Takkan ku biarkan kau merasuki tuanku naga api, ku harap suatu saat kau dapat mengerti apa arti kesetiaan. Anom melangkah mendekati Sabrang. Nak ayahmu adalah raja yang hebat. Dia gugur demi melindungi Malwageni. Prinsipnya untuk tidak akan tunduk pada siapapun bahkan jika harus dibayar dengan nyawanya harus menjadi contoh bagi keturunannya kelak termasuk dirimu. Naga api akan selalu mencoba merasuki penggunanya jika diberi kesempatan. Jika itu terjadi kau tidak akan berhenti membunuh sampai tubuhmu hancur. Ku harap kau mengikuti jejak ayahmu untuk berdiri di atas kekuatanmu sendiri. Pusaka hanyalah media untuk menyalurkan kekuatanmu. Jika pusaka itu mempunyai kekuatan maka sang pemiliklah yang harus mengontrol kekuatannya bukan pusaka itu yang mengontrolmu. Kau harus bisa mengendalikannya. Siapa kakek sebenarnya? Sabrang mengernyitkan dahinya. Beberapa kali kakek di hadapannya menyelamatkannya dari cengkraman naga api namun sampai saat ini dia belum mengenalnya. Kau boleh memanggiku Anom? Akulah penjaga tanah Malwageni. Anom tersenyum lembut pada Sabrang. Penjaga Malwageni? Sabrang terkejut mendengar perkataan Anom. Suatu saat kau akan mengerti nak, kini ulurkan tanganmu, Anom meminta Sabrang mengulurkan tangannya. Aura kuning emas masuk dengan cepat ke tubuh Sabrang, mengalir ke seluruh urat nadinya membuat tubuhnya terasa ringan. Energiku akan menekan naga api jika dia kembali berusaha merasukimu namun itu hanya sementara karena semua tergantung padamu, kau yang memiliki kontrol penuh atas tubuhmu. Jangan biarkan naga api mengendalikanmu, semua pusaka sehebat apapun hanya akan menjadi besi tua jika tidak ada perantara untuk menyalurkan kekuatannya. Perlahan tubuh Anom mulai menghilang dari pandangan Sabrang, tak lama kemudian Sabrang mulai sadarkan diri. Sabrang mencoba duduk dan memandang sekitarnya, tiba-tiba wajahnya berubah, dia berjalan buru-buru seperti mencari sesuatu. Pedangmu ada di lemari Tuan, Sulis muncul dari balik pintu membawa beberapa obat, Sabrang bergegas mengambil pedangnya. Di mana mentari, Nona ada di ruang perawatan tetua Bahadur sedang mengobatinya, Sulis memberikan pil kepada Sabrang. Antarkan aku ke sana, aku ingin melihat keadaannya. Baik Tuan silahkan ikut denganku, Sulis melangkah keluar. Nona, Sabrang masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa, dia terkejut melihat Bahadur, Kumbara dan Beraja Musti ada di ruangan itu. Ah kakek terima kasih telah menjaganya, Sabrang menundukkan kepalanya memberi hormat. Kumbara mengernyitkan dahinya menatap Sabrang, kau sudah sadarnak, Beraja Musti mempersilahkan Sabrang duduk. Temanmu tidak apa-apa, aku sudah berusaha mengeluarkan racunnya namun butuh waktu agak lama untuk benar-benar menghilangkan racun yang sudah menyebar. Bahadur berkata pelan, Sabrang bernafas lega, dia sempat berfikir akan kehilangan mentari selamanya. Tinggallah di sini beberapa waktu sampai temanmu pulih, akan sangat berbahaya jika temanmu melanjutkan perjalanan dalam keadaan keracunan. Sabrang menganggupkan kepalanya, kau, bagaimana bisa menggunakan segel empat unsur, tiba-tiba Kumbara yang dari tadi diam dan memperhatikan mentari mulai berbicara. Raut wajah Beraja Musti berubah mendengar perkataan Kumbara. Sabrang menatap Kumbara dengan bingung, maksud kakek, pedangmu telah ku segel kembali dengan segel kegelapan abadi namun didi pedangmu terpancar energi lain yang jauh lebih kuat, hanya segel empat unsur yang mempunyai energi sebesar ini. Segel empat unsur, Sabrang masih bingung dengan arah pembicaraan Kumbara. Kau tidak tahu segel empat unsur, Kumbara menangkap kebingungan di wajah Sabrang. Lalu energi bumi di tubuhmu, Beraja Musti menatap tajam Sabrang. Sabrang kembali menggelengkan kepalanya membuat Kumbara dan Beraja Musti saling berpandangan. Jika anak ini tidak menyadarinya lalu bagaimana jurus itu bisa ada di tubuhnya, Kumbara bergumam dalam hati. Lingga Maheswara terlihat mengalirkan tenaga dalam ke dalam pedangnya, ada beberapa luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang pendekar berdiri di hadapannya dengan luka yang sedikit lebih parah darinya. Tak kusangka ada pendekar yang begitu muda bisa mendesaku dalam pertarungan. Seharusnya dengan kemampuan yang dimilikinya namanya sudah melambung di dunia persilatan, siapa dia sebenarnya? Tubuh Lingga menghilang dari pandangan membuat pendekar tersebut mundur beberapa langkah namun tiba-tiba Lingga muncul tepat di belakangnya. Tapak peregang Sukma, tubuh pendekar itu tersungkur ke tanah namun tiba-tiba dia kembali bangkit dengan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Perlahan luka di tubuhnya mulai menutup ilmu aneh itu menyembuhkan lukanya dengan cepat, Lingga melompat di udara dan merapal sebuah jurus. Pedang iblis angin neraka, serangan cepat Lingga menghancurkan tubuh pendekar tersebut. Tubuh Lingga terjatuh, darah mengalir dari hidungnya. Tak kusangka jurusnya bisa menembus perisai tenaga dalamku, jurus aneh apa yang dia gunakan? Lingga mengatur nafasnya perlahan, dia mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuhnya untuk meringankan rasa sakit di tubuhnya. Dilihat dari jurusnya dia bukan pendekar aliran putih, kenapa dia tiba-tiba menyerangku? Ada yang tidak beres dengan dunia persilatan kini? Banyak jurus aneh dan kuat mulai bermunculan aku harus melaporkan pada ketua, Lingga melesat cepat dan menghilang di antara rimbunan pohon. Kau sedang mencari kitab energi bumi, Kumbara tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar Sabrang mengatakan kitab energi bumi. Benar ke itulah kenapa aku sedang mencari letak keberadaan Dieng, Sabrang bicara pelan. Raut wajah Kumbara berubah dingin, jauhi Dieng, kau tidak tahu bahaya besar yang menunggumu di sana, dengan bakat dan kemampuanmu yang besar kau hanya akan menjadi bencana bagi dunia persilatan jika pergi ke sana. Sabrang mengernyitkan dahinya, maksud kakek, ada tempat yang seharusnya tidak kita datangi demi kebaikan kita sendiri. Kumbara menoleh ke arah Beraja Musti dan mendapat anggukan dari Beraja Musti. Lalu untuk apa kau ingin mempelajari energi bumi, Beraja Musti bertanya penasaran? Sebenarnya jurus pedangku tidak cocok dengan naga api, kakek guru melarangku menggunakan kitab api abadi bersamaan dengan pedang ini sebelum aku menemukan kitab energi bumi. Apa yang kau maksud dengan tidak cocok? Kumbara masih mencerna perkataan sabrang. Kakek guru mengatakan jika naga api membutuhkan tenaga dalam yang sangat besar dan seketika untuk menggunakannya. Namun kitab api abadi sebaliknya jurus ini menitik beratkan pada penggunaan tenaga dalam yang dialirkan ke setiap sendi tubuh secara teratur dan perlahan untuk memaksimalkan kekuatannya. Jangan-jangan raut wajah kumbara berubah seketika ulurkan tanganmu, kumbara memeriksa denyut nadi dan beberapa bagian tubuh sabrang. Apa kau menemukan sesuatu? Beraja Musti memandang wajah kumbara heran. Jika perkiraanku benar, kumbara menarik nafas perlahan sebelum melanjutkan pembicaraannya. Kitab energi bumi selama ini dianggap sebagai mitos dan dongeng dunia persilatan karena sampai hari ini belum ada yang pernah melihat kitab itu bahkan mempelajarinya. Sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa menemukan kitab itu karena kitab energi bumi memang tidak ada sejak awal. Beraja Musti dan Bahadur tersentak kaget mendengar penjelasan kumbara. Lalu ilmu yang digunakan anak ini, Beraja Musti masih belum mengerti. Dia yakin anak ini menggunakan jurus energi bumi setelah memeriksa tenaga dalamnya yang saling berbenturan di dalam tubuhnya. Tidak ada ilmu lain yang mempunyai ciri khas seperti ini selain energi bumi. Bagaimana jika kitab energi bumi adalah gabungan kekuatan naga api dan jurus api abadi? Menurut cerita yang turun-temurun tersebar di dunia persilatan, bukankah seorang pertapa sakti menciptakan jurus api abadi untuk dipasangkan dengan naga api? Bagaimana mungkin dia menciptakan sepasang pusaka jika tidak bisa digunakan karena perbedaan karakter kekuatannya? Apakah tidak aneh? Jadi menurut Anda, Bahadur mulai mengerti penjelasan kumbara. Benar sejak awal kitab energi bumi tidak ada. Itulah kenapa belum pernah ada yang melihat langsung kitab itu. Gabungan kekuatan naga api dan jurus api abadi itulah energi bumi yang selama ini dicari seluruh pendekar di dunia persilatan. Butuh tubuh khusus untuk dapat menggabungkan kekuatan naga api dan api abadi. Itulah kenapa beberapa pendekar meregang nyawa saat mempelajari energi bumi. Jadi mereka selama ini bukan belajar kitab energi bumi namun berusaha menggabungkan dua kekuatan ini. Dan tubuh anak ini dapat menahan efek benturan tenaga dalam. Itulah kenapa dia tidak sadar telah menguasai energi bumi. Kumbara menatap Sabrang, dari mana kau bisa mendapatkan tubuh itu? Ayahmu adalah seorang Raja Malwageni bahkan kau bukan keturunan pendekar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kumbara berkata dalam hati. Jadi maksud kakek, Sabrang yang dari tadi terdiam bertanya pelan. Aku belum yakin itu hanya perkiraanku. Ikut denganku kita akan lihat apakah perkiraanku benar. Kumbara bangkit dari duduknya dan melangkah keluar diikuti Sabrang di belakangnya yang masih kebingungan. Singa emas kau, Raja Musti menatap tajam Kumbara. Tetua, Anda sudah melihat tanda-tanda lembah siluman mulai bangkit kembali. Kekuatan iblis hanya dapat dikalahkan dengan kekuatan iblis juga. Aku ingin bertaruh untuk dunia persilatan ini. Kumbara menganggup memberi hormat. Gunakan cakra manggilingan untuk menarik sedikit energi tenaga dalam yang ada dalam tubuhmu. Tubuhmu masih belum pulih jadi jangan terlalu banyak menarik energi itu. Kumbara duduk di hadapan Sabrang kemudian menotok beberapa bagian tubuh Sabrang untuk membuka sumbatan aliran energinya yang terluka akibat dikuasai naga api. Salurkan secara acak ke seluruh sendi tubuhmu. Ingat pesanku jangan gunakan terlalu banyak tenaga dalam karena tubuhmu belum terlalu siap. Kumbara menatap Sabrang yang mulai diselimuti kobaran api namun kali ini api tersebut tidak terlalu besar. Energi naga api yang ditariknya sedikit sekali mungkin efek segel empat unsur sehingga kekuatan naga api tersegel. Kumbara bangkit sambil memegang pedangnya cukup, bangunlah sekarang kita lihat seperti apa energi bumi yang dicari semua orang selama ini. Sabrang membuka matanya dan bangkit dengan pedang naga api di tangannya. Gunakan jurus api abadi dan jangan terlalu sungkan, aku akan menyerangmu dengan sekuat tenagaku. Baik kek Sabrang menganggup, Kumbara menghilang dari pandangan Sabrang dan muncul di atas dengan pedang terhunus. Sabrang melompat mundur namun Kumbara lagi-lagi muncul di belakangnya, jakar besi peoniks, serangan Kumbara mengenai perisai es yang muncul beberapa saat sebelum mengenai tubuh Sabrang. Sabrang terpental mundur, kau masih belum bisa menggunakan energi bumi, gunakan api abadimu, Kumbara kembali menyerang Sabrang dengan cepat. Beberapa serangan Kumbara nyaris mengenai Sabrang, terlihat Sabrang mulai terdesak. Gunakan instingmu, Kumbara menyerang dengan cepat. Jakar besi peoniks, tubuh Sabrang terpental terkena serangan Kumbara. Kumbara kembali menghilang dari pandangan Sabrang. Apa ini, tenaga dalamku seperti meledak-ledak. Apa ini yang dinamakan energi bumi, Sabrang bergumam tepat sebelum Kumbara menyerangnya? Kau masih kurang cepat sesaat sebelum jurus Kumbara mengenai sasarannya, tiba-tiba Sabrang menghilang dari pandangan Kumbara. Tidak mungkin, cakar es utara, Sabrang tiba-tiba menyerang dari belakang, Kumbara terpental mundur dengan es menyelimuti tangannya. Jangan-jangan, Kumbara kembali meningkatkan kecepatannya, namun lagi-lagi Sabrang dapat menghindari dengan mudah. Jurus pedang api abadi tingkat 2, tarian pedang api, Sabrang muncul di udara. Terlihat api berbetuk naga melesat cepat ke arah Kumbara. Gawat luka dalamku belum sembuh, Kumbara melompat mundur menghindar. Dua ar, ledakan api abadi membentuk lubang yang besar di tanah. Kumbara terpental mundur terkena efek ledakan jurus api abadi. Beberapa serpihan batu melesat cepat ke arahnya. Tidak sempat, Kumbara berusaha menghindar namun terlambat, dia memejamkan matanya siap menerima serpihan batu yang melesat cepat ke arahnya. Tameng Dewa Perang, Beraja Musti muncul di hadapan Kumbara. Aura biru menghalangi serpihan batu yang hampir mengenai Kumbara. Kekuatan ini, Beraja Musti merasakan tekanan besar dari ledakan jurus api abadi. Beraja Musti menoleh ke arah Kumbara. Kau terlalu memaksakan diri singa emas, tubuhmu masih terluka akibat bertarung dengan naga api kemarin. Kumbara terlihat tersenyum kecil inilah jurus yang selama ini dicari semua pendekar tetua energi bumi. Beraja Musti menggeleng pelan melihat jurus mengerikan di hadapannya. Dia bahkan hanya menggunakan 20% kekuatan naga api. Selama ini aku menghabiskan hampir separuh hidupku untuk mencari kitab energi bumi, bahkan sampai membunuh orang ternyata energi bumi bukan sebuah kitab. Kumbara menertawai dirinya sendiri. Sabrang mendekat ke arah Kumbara, kakek, Anda baik-baik saja, maaf ke aku tidak tahu, tenaga dalam itu hampir meledak di dalam tubuhku dan keluar begitu saja melalui pedang ini. Tidak apa-apa nak, aku hanya sedang terluka, Kumbara menatap Sabrang sesaat. Semoga kelak kau tidak menggunakan ilmu yang kau miliki untuk keburukan, karena aku yakin sangat sulit untuk menghentikanmu jika kau berubah menjadi iblis. Aku ingin kau berjanji sesuatu padaku, Kumbara tiba-tiba berbicara. Apa kek, jauhi dieng, kau sudah menemukan apa yang kau cari selama ini, kau tidak mengerti betapa mengerikannya kekuatan tersembunyi dalam dirimu jika dia bangkit. Sabrang terdiam sejenak, baik kek aku berjanji, Kumbara tersenyum kemudian menoleh ke arah Brajamusti, semoga kelak aku tidak menyesali apa yang kulakukan hari ini. Brajamusti menganggup pelan, Sabrang menatap mentari yang masih belum sadarkan diri, wajah cantiknya sedikit pucat karena efek racun kelelawar hijau. Nona, sudah ku katakan jika kau akan selalu dalam bahaya jika bersamaku, aku tak akan pernah memaafkan diriku jika sesuatu terjadi padamu, Sabrang menggeleng pelan. Beberapa saat kemudian seseorang mengetuk pintu ruang perawatan. Tuan ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, dia mengatakan utusan Malwageni. Sabrang mengernyitkan dahinya, Malwageni, baik aku akan segera menemuinya, terima kasih paman, Sabrang menatap mentari sesaat sebelum melangkah keluar. Hormat pada pangeran, Wardana yang telah menunggunya berlutut memberi hormat. Sabrang mengangguk dan mempersilahkan Wardana duduk. Ada apa paman, ada sesuatu yang harus hamba sampaikan tuan. Namun sebelum itu hamba dengar teman seperjalanan Anda terluka? Ah iya paman, Nona mentari terkena racun kelelawar hijau, namun paman bahadur sedang mengobatinya. Kelelawar hijau, Wardana mengeringitkan dahinya. Ceritanya panjang paman, namun paman tidak usah khawatir, semua sudah selesai, Sabrang tersenyum kecil. Syukurlah kalau begitu, Wardana mengangguk pelan. Wardana terlihat menoleh sebelum melanjutkan pembicaraan. Beberapa hari ini ada sedikit keanehan dengan pergerakan Majasari, separuh pasukan di Kadipaten Rogogeni kabarnya akan ditarik kembali ke Keraton, bukankah itu aneh? Sabrang masih mencoba mencerna pembicaraan Wardana, karena untuk beberapa wilayah Malwogeni dia belum terlalu mengetahui. Rogogeni, Sabrang mengeringitkan dahinya. Ah maaf pangeran, Rogogeni adalah salah satu wilayah Malwogeni dulu sebelum ditaklukan Majasari. Kadipaten Rogogeni menjadi pusat perdagangan beberapa kerajaan sehingga menjadi kadipaten paling penting untuk Malwogeni. Hal ini berlaku juga buat Majasari, itulah sebabnya mereka menempatkan pasukan dalam jumlah besar di Rogogeni, namun beberapa hari ini mereka akan menarik sebagian besar pasukan dari sana. Apakah ini berhubungan dengan perayaan hari lahir Putri Mahkota Saunggalah, Sabrang mengeringitkan dahinya? Hamba belum mengetahuinya, namun ini bukan kebiasaan Majasari selama ini. Lalu apa rencana paman, perayaan hari lahir Putri Kenanga akan dilaksanakan satu purnama lagi? Aku sedikit ragu untuk menjalankan rencana kita, kita masih belum bisa membaca pergerakan mereka. Hal ini benar-benar di luar kebiasaan Majasari. Rogogeni berbatasan langsung dengan Saunggalah sekaligus menjadi pusat perdagangan selama ini, bagaimana mereka bisa menarik sebagian prajurit di saat akan banyak pasukan kerajaan lain akan datang menghadiri perayaan itu, bukankah itu akan mengundang kerajaan lain untuk menyerang salah satu kadipaten terpenting mereka, atau memang mereka sengaja memancing kita untuk menyerang? Wardana memejamkan matanya sesaat, kali ini dia benar-benar belum bisa membaca gerakan Majasari. Hamba ingin meminta sesuatu pada pangeran jika berkenan, Wardana menundukan kepalanya. Katakan paman, hamba harus mencari informasi apa yang terjadi di Rogogeni sebelum perayaan itu dan hanya satu orang yang dapat membantu kita saat ini, Tuan Mada adalah mantan Adipati Rogogeni saat masa kekuasaan yang mulia raja, ku dengar dia diasingkan di Pulau Tengkorak. Hamba akan mencoba mencarinya namun ada satu masalah pangeran, Wardana berhenti sesaat. Masalah apa paman? Sabrang menatap Wardana. Hubungan hamba dengannya kurang baik, selain itu Tuan Mada hanya akan mendengarkan perintah yang mulia raja. Hamba takut dia akan mengacuhkan permintaan hamba. Wardana menunduk tak berani menatap Sabrang. Sabrang mengangguk pelan, dia mengerti permintaan Wardana. Aku akan ikut denganmu ke Pulau Tengkorak, semoga dia mau mendengarkan permintaanku. Hamba mohon maaf pangeran, Wardana berlutut di hadapan Sabrang. Bangunlah paman, aku sudah bilang akan membantu semampuku untuk merebut kembali Mawageni, namun aku ingin paman mengirim beberapa orang untuk menjaga nona mentari di sini selama kita pergi. Hamba menerima perintah, lalu kapan kita akan berangkat? Pulau Tengkorak adalah salah satu pulau yang paling terisolasi di Kerajaan Majasari. Kapal yang menuju ke pulau tersebut hanya satu kali sehari untuk mengantar bahan makanan para tahanan, itu pun dengan pemeriksaan ketat dan berlapis. Dua hari lagi akan ada penarikan pasukan dalam jumlah besar dari Rogogeni dan akan melewati pelabuhan itu, kita akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyusup ke dalam kapal. Sabrang mengangguk pelan, lalu di mana paman Wijaya Gundala saat ini? Tuan Gundala ada di keraton Saunggalah untuk membicarakan rencana yang telah kita susun, kuharap kali ini berjalan lancar. Wardana menatap ke atas sesaat, firasatnya mengatakan kali ini tidak akan mudah, entah kenapa gerakan tidak biasa Majasari membuat Wardana khawatir. Seorang pria tua menatap langit malam dengan nafas yang tak beraturan, wajahnya penuh dengan luka pukulan. Anda mencoba melarikan diri lagi, seorang pemuda menggelengkan kepalanya melihat pria itu babak belur. Pria tua itu tak menjawab pertanyaan pemuda di hadapannya, dia masih mencoba menekan rasa sakit di tubuhnya. Pulau ini dijaga oleh beberapa pendekar tingkat tinggi dari Iblis Hitam, selain itu hanya ada satu akses jalan untuk menuju ke Dermaga, Anda tidak akan bisa melewati penjagaan pendekar tersebut. Malwageni sudah hancur tuan, Anda tak harus melakukan ini sudah saatnya Anda istirahat menikmati masa tua. Aku yakin suatu saat kami akan bangkit dan merebut kembali Malwageni dan aku harus mempersiapkan semuanya, pria itu berbicara tanpa menoleh ke arah pemuda tersebut. Anda masih menunggu pangeran, bahkan usianya baru sembilan bulan saat dia menghilang di tengah serbuan pasukan Majasari, kita tidak tahu dia selamat atau tidak. Raut wajah pria tua tersebut berubah, dia mencengkram leher pemuda tersebut. Sekali lagi kau bicara buruk tentang pangeran, aku bersumpah akan membunuhmu. Ma, maaf tuan, pria itu melepaskan cengkramannya dan kembali duduk. Aku tidak mau mati di pulau terkutuk ini sebagai pengecut, aku akan berjuang keluar dari sini sekecil apapun peluangnya. Pemuda itu menatap kagum pria tua dihadapannya, kesetiaannya pada Malwageni tidak berkurang sedikitpun walau siksaan yang diterimanya selama ini. Anda benar-benar seorang prajurit sejati, Tuan Mada. Aku masih tidak mengerti bagaimana seorang pengecut sepertimu bisa bertahan berada di pulau ini, Mada menatap pemuda tersebut. Pemuda itu terlihat tersenyum kecil, semua karena kebodohanku. Kau tidak bodoh? Apa yang kau lakukan sudah benar. Pemuda itu tersenyum kecut, ayahku mengabdikan seumur hidupnya untuk Malwageni namun apa yang dia dapat, hukuman mati. Yang Mulia Raja tidak melakukan itu, beberapa pejabat Malwageni saat itu telah berhianat dan memfitnah ayahmu untuk menggulingkannya dari Kadipaten Joyogeni. Tapi orang yang Anda panggil Yang Mulia Raja harusnya bisa mencegah itu terjadi. Bukankah dia adalah Raja Malwageni? Suara pemuda itu meninggi, ada kebencian tersirat di wajahnya. Kau belum memahami tentang sistem pemerintahan nak, ada banyak kepentingan di sana dan berusaha menekan Yang Mulia Raja. Terlepas dari kesalahannya selama ini, dia adalah Raja yang baik. Raja yang baik, dia hanya berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan menghukum mati ayahku. Terlihat air mata keluar dari mata pemuda itu, sorot matanya kosong memandang ke depan. Rungo, di saat terakhir sebelum kematian ayahmu, dia tersenyum tanpa ada rasa penyesalan, apa yang dilakukannya semua untuk tanah kelahirannya Malwageni. Dia mengatakan, jika aku bisa hidup kembali, aku akan tetap membela Malwageni walau harus mati berkali-kali, Mada berusaha meyakinkan Rungo jika ayahnya mati dengan bangga membela tanah kelahirannya. Dan kini seluruh keturunannya akan berada di pulau terkutuk ini sampai akhir hidupnya, karena dia membela apa yang dianggapnya benar. Rungo tertawa sinis, kemudian melangkah pergi meninggalkan Mada sendirian. Kau mirip sekali dengan ayahmu Nak, kuharap suatu saat kau sadar bahwa pengorbanan ayahmu adalah hal mulia, Mada menatap kepergian Rogo sambil menggelengkan kepalanya. Sabrang bersama Wardana terlihat memasuki sebuah penginapan untuk beristirahat, setelah berpamitan dengan Bahadur dan Kumbara mereka bergerak cepat menuju pelabuhan untuk menyusup ke pulau Tengkorak. Kumbara memutuskan tinggal sementara di Sekte Kelelawar Hijau untuk menyelidiki keterlibatan Lembah Siluman sementara Beraja Musti akan mengunjungi Sekte Raja Wali Emas untuk membicarakan kemungkinan bangkitnya Lembah Siluman. Setengah hari perjalanan kaki dari sini kita akan sampai di pelabuhan Joyogeni Pangeran. Dulu Joyogeni adalah salah satu kadipaten yang paling setia pada Malwageni namun karena intrik politik pejabat saat itu Adipati Browo dihukum mati oleh Malwageni. Ayah menghukum mati pengikut setianya, sabrang mengernyitkan dahinya. Lebih tepatnya Malwageni Pangeran, beberapa saat sebelum Malwageni runtuh banyak pejabat yang sudah terbeli oleh kekayaan Majasari, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan orang kepercayaan yang mulia raja. Banyak orang-orang yang setia pada yang mulia raja dihukum mati ataupun diasingkan ke pulau Tengkorak. Lalu ayah hanya diam saja, kekuatan politik saat itu berhasil menekan yang mulia raja dengan bukti-bukti palsu bahwa mereka hendak memberontak dengan berat hati yang mulia raja harus menegakkan hukum di atas segalanya. Wardana berbicara pelan. Sabrang menggelengkan kepala pelan, dia membayangkan bagaimana tertekan ayahnya saat itu saat hampir semua pejabat sudah berhianat. Anda akan mengerti suatu saat bagaimana semua kepentingan menekan Anda sudah menjadi sifat manusia bergerak menurut kepentingan diri mereka sendiri, bahkan tindakan kotor dan tidak kesatria akan mereka lakukan demi tercapainya tujuan mereka. Sabrang menghela nafasnya mendengar penjelasan Wardana, dia membayangkan begitu rumitnya mengatur sebuah kerajaan di antara kepentingan banyak orang. Harap pangeran jangan khawatir, Wardana dapat melihat kegelisahan di hati Sabrang setelah mendengar ceritanya, intrik politik dengan segala kepentingan memang menjadi awal kehancuran Malwageni saat itu. Hamba tidak akan melakukan kesalahan lagi pangeran, Wardana berkata dalam hati. Wardana kembali teringat sesaat sebelum Malwageni diserang. Hamba menghadap yang mulia raja, Wardana berlutut di hadapan Arya Dwipa yang sedang bersiap untuk berperang melawan Majasari. Kau masih belum pergi, apakah kau berani melawan perintahku? suara Arya Dwipa meninggi. Hamba mohon ampun yang mulia, izinkan hamba ikut berperang bersama pasukan Malwageni. Pergilah atau ku bunuh kau, aura biru menyelimuti tubuh Arya Dwipa menekan Wardana. Hamba akan mengikuti kemanapun yang mulia pergi. Kau, Arya Dwipa menatap tajam Wardana. Beberapa saat kemudian wajah Arya Dwipa melunak. Kau bahkan sudah tidak menganggap aku rajamu, Arya Dwipa menggeleng pelan. Hamba tidak berani yang mulia, kau paling mengerti seberapa kecil kemungkinan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka menyuap hampir seluruh pejabatku. Kau adalah salah satu ahli siasat terbaikku. Malwageni membutuhkanmu kelak. Tapi yang mulia cukup Wardana, pangeran telah diungsikan oleh kakang patih ke tempat yang aman. Kau harus selamat karena pangeran membutuhkanmu kelak. Wardana terdiam mendengar perintah Arya Dwipa. Air mata mengalir dari matanya melihat rajanya dalam keadaan terjepit namun dia diperintahkan melarikan diri. Jika kau merasa marah, simpan amarahmu. Jika kau merasa benci, simpan bencimu untuk saat ini. Keluarkan semua amarahmu saat kau berusaha merebut kembali Malwageni bersama pangeran. Kutitipkan pangeran padamu Wardana. Arya Dwipa melangkah keluar tanpa menoleh ke arah Wardana. Yang mulia, Wardana masih berlutut setelah kepergian Arya Dwipa. Paman, suara sabrang membuyarkan lamunan Wardana. Ah iya maaf pangeran, apakah ayah saat itu tidak bisa bertindak terhadap para pejabat yang berhianat? Wardana menggeleng pelan, semua tidak sesederhana itu pangeran. Yang mulia bukan tidak menyadari para pejabat mulai meninggalkannya namun semua sudah terlambat saat dia sadar. Kekuasaan seorang raja memang absolut namun kekuatan politik, pembisik yang selalu ikut campur dalam pengambil keputusan seorang raja sangat mempengaruhi semua kebijakan yang diambil. Yang mulia adalah seorang raja yang baik namun beberapa pembisiknya banyak yang berhianat demi kepentingan mereka sendiri. Sabrang mengangguk pelan, kini perlahan dia mengerti beban yang harus ditanggung ayahnya dulu. Ku dengar pasukan Majasari banyak yang ditarik dari Kadipaten Rogogeni, seorang pendekar berbicara pada temannya. Sepertinya begitu, kabar yang ku dengar semua atas permintaan Tuan Paksi, entah apa yang ada dalam pikiran yang mulia masih mempercayai orang itu, pendekar satunya menimpali. Paksi, Wardana mengerjitkan dahinya, pantas saja gerakan mereka kini sulit terbaca jadi ini siasat yang dibuat Paksi, Wardana bergumam pelan. Paman mengenali Paksi itu, Sabrang bertanya setengah berbisik. Bukan hanya kenal Pangeran, dulu dia adalah salah satu ahli siasat terbaik Malwageni, bisa dikatakan dia adalah guruku dalam ilmu perang, namun ambisi dan sifat liciknya selalu merugikan Malwageni. Setelah pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Yang Mulia Raja saat berperang dengan Kerajaan Kertajaya yang berujung kekalahan yang diterima Malwageni akhirnya Yang Mulia mengusirnya. Beberapa lama setelahnya, aku mendengar dia bergabung dengan Majasari. Salah satu faktor yang memudahkan mereka menaklukan Malwageni adalah bocornya kekuatan tempur Malwageni. Namun ku dengar setelah Malwageni jatuh dia kembali berhianat terhadap Majasari dan diasingkan di Pulau Tengkorak. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Pedang Naga Api, karya Riki Wicaksono, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.